Gue pernah bikin video tentang gimana caranya rotasi dari offliner gitu, tapi itu udah beberapa bulan yang lalu, yang pastinya sekarang meta udah berubah gitu kan, walaupun kalau untuk segi rotasi, offliner gak banyak-banyak banget yang berubah gitu. Nah, di video kali ini gue akan menambahkan apa yang belum ada di video sebelumnya dan gimana untuk rotasi dari offliner untuk di meta sekarang. Sekalian, gue kasih sedikit-sedikit, ya gak sedikit sih, banyak malahan, tentang tipsnya offliner gitu. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, di video kali ini gue akan menjelaskan rotasi offliner dari segi pandang gue gitu, dan disini gue jelasinnya gak sampai rotasi match yang berakhir. Tapi disini gue akan menjelaskan inti-intinya aja, dari menit-menit awal lah, pokoknya sampai gold turatnya itu hilang dan minion yang bawa equipment khusus itu berubah menjadi minion biasa gitu. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi gini pak, offliner itu kadang di top lane, kadang di bot lane pak. Ya, kalian udah tau sendiri gitu kan, sebenernya kalau untuk rotasinya itu tetap sama gitu, entah itu di bot lane atau di top lane gitu. Yang bedainya itu cuma objektifnya. Offliner juga sering disebut lane turtle pak, karena setiap entah itu XP lane-nya ada di bawah atau di atas, turtle-nya itu ngikutin pak. Jadi kalau turtle-nya mentul di atas, berarti XP lane-nya itu juga di atas pak. Nah, balik ke rotasinya gitu. Disini gue akan menjelaskan kalau XP lane-nya itu ada di top lane gitu. Yang pertama adalah, kita sebagai player XP, entah itu XP lane, gold lane, atau mid lane, harus sampai di lane-nya itu sebelum minion sampai ke lane-nya pak. Biar kita bisa mikirin gimana nanti langkah selanjutnya. Itu tips yang pertama. Nah, kalau XP lane-nya itu, rotasinya itu begini pak. Kita diberi dua pilihan. Yang pertama, kita mau ngungkat minion ke sini, atau kita tetap main biasa gitu. Main clear-clear biasa lah. Gimana cara milihnya? Caranya adalah pertimbangan dari power dari hero offliner yang lu pakai, sama power dari hero offliner musuh yang musuh pakai pak. Maksudnya hero power tuh, kekuatan dari hero yang lu pakai pak, kalau belum tahu. Kalau masih level 1 gitu kan, menang mana gitu. Contoh nih, lu pakai Chou, dan tim musuh pakai Tamus. Kalau dari segi power, hero Tamus itu menang jauh pak, menang telak lah. Dari Chou gitu kan, kalau masih sama-sama level 1 gitu. Nah, disitu pilihannya, jangan ngekat pak. Kalau maksa ngekat, ya Chou lu malah mati gitu kan. Tapi ngekat lane itu ada plus minusnya pak. Plusnya itu lu bisa rotasi lebih cepat, minusnya itu lu berada jauh di dalam area lawan pak. Di mana kita nggak tahu posisi hero musuh berada gitu kan. Nah, disini dia nggak ngekat lane pak. Dia main aman aja gitu. Jadi sebenarnya, kat lane itu bukanlah sebuah kewajiban juga gitu kan. Kalau lu nggak pede ya, nggak usah kat lane gitu. Daripada malah beban gitu kan, malah mati di awal gitu. Nah, selanjutnya kalau minionnya udah dipukul kayak gini, udah sampai ke lane-nya. Buat kalian offlaner ataupun godlaner, yang dibukulin tuh jangan hero-nya pak untuk 5 menit pertama gitu. Fokusin aja buat bunuhin minionnya. Buat nge-clear minionnya gitu secepat mungkin. Karena minion ini bapak equipment penting buat hero yang lu pake gitu. Nah, itu tips yang kedua. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal cepet-cepat-cepat aja siapa yang lebih cepet membersihin minionnya gitu. Siapa yang lebih cepet membersihin minionnya, dia yang lebih mudah untuk berotasi. Ya, kayak tujuannya kayak kat lane tadi lah. Tapi ini versi yang lebih aman gitu. Nah, disinilah keuntungan dia pake leomort pak. Skill 1 leomort itu cepet banget pak buat nge-clear minionnya gitu. Nah, disini dia setelah nge-clear minion, dia langsung ke buff merah musuh pak. Karena dia liat Hilda lagi gangguin buff virunya musuh. Yang berarti hero musuh nge-buff virunya lama gitu kan karena digangguin sama Hilda gitu. Nah, makanya dia inisiatif buat ngambil buff merah. Sebenernya gak usah buff merah juga gak apa-apa pak. Cuman ambil jungle kecil disini juga aja udah cukup gitu kan. Tapi karena dia liat hero musuh, buff virunya itu lama karena digangguin Hilda. Jadi dia berani buat ngambil buff merah musuh gitu. Jadi tips yang ketiga adalah, clear secepat mungkin untuk memutuskan langkah selanjutnya gitu. Oh iya, ada tips lagi nih pak. Kalau jungler yang ijo-ijo yang muter-muter itu ada di sisi lane XP atau ada di sisi lane lu. Tapi disini junglernya lagi berlawanan pak. Jadi gue animisain aja di map gitu kan. Nah, disini kalau lu udah bersihin minionnya tadi kan biasanya jungler-jungler setelah nge-buff biru atau merah. Biasanya langsung ambil jungle kecil tadi pak. Kalau gak salah itu namanya Mimi Peri lah. Nah, kalau jungler kecil tadi ada di sisi lane XP, kalian langsung bantuin jungler kalian buat ngambil jungler kecil tadi pak. Karena biasanya jungler musuh juga akan ambil jungler kecil tadi gitu kan. Biar jungler kalian yang dapetin Mimi Peri tadi gitu. Karena itu penting banget pak buat jungler. Nah, itu untuk menit awal-awalnya pak. Nah, terus gimana dong buat selanjut-selanjutnya gitu menit-menit berikutnya gitu kan. Selanjutnya ya kalian ulang-ulangin aja pak langkah-langkah yang tadi itu. Sampai equipment yang dibawa minion itu hilang gitu. Atau sampai shield gold turretnya itu hilang gitu. Pokoknya sampai 5 menit pertama lah. Tapi kalian juga jangan kaku-kaku amat pak. Ngikutin apa yang gue omongin gitu. Karena disini gue omongin kalau pas gak ada halangan sama sekali begitu kan. Kalau misal ada halangan kayak kalau ada war di deket lane lu ya dibantu warnanya. Kalau junglernya lagi nge-tartle kalian membantuin juga gitu kan. Dan jangan lupa pak kalau ada kesempatan buat dapetin gold shield turretnya. Dan ambil juga pak itu untung banget gitu. Disini gue cuma jelasin dasar-dasarnya aja. Dan tips-tipsnya gitu kan. Balik lagi gimana kondisi di dalam gamenya kayak gimana gitu kan. Pemain Mobile Legends yang hebat itu pemain yang bisa baca kondisi situasi gitu kan. Dan bisa segera menyesuaikan kondisi yang ada gitu.